Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang kita lakukan kalau dalam irama menolong dalam kebaikan maka itu mendapatkan pahala Tapi kalau menolong dalam kecelekan maka kita akan mendapatkan dosa Kalau ada orang anda jual makanan kemudian ada orang belanja kepada anda Dilihat dulu dong Kalau dia adalah orang sakit yang harus beli makan kepada anda anda menolong dia maka dapat pahala Mungkin ada seorang musafir lalu yang melewati tempat dan dia perlu makanan Dan anda mengerti dia musafir Kemudian belanja kepada anda halal anda memberikannya bahkan menolong Akan tapi kalau anda tahu dia adalah orang yang wajib berpuasa Kemudian anda melayani dia anda dosa Sederhana rumusnya Selagi ia adalah orang yang wajib berpuasa Akan tapi ternyata anda menolongnya dalam berbukanya dengan tidak puasanya maka anda berdosa dalam hal ini Ini sama kasusnya tidak hanya urusan yang dijalan di rumah anda pun sama Enggak harus jalan raya yang hutmik itu semuanya enggak harus itu lebih luas dari itu contohnya Misalnya ada orang bekerja di rumah anda Dia orang yang tidak berpuasa anda merimakan kepadanya pun haram dan dosa Selagi dia adalah orang yang wajib berpuasa Kecuali orang-orang itu orang yang tidak wajib berpuasa Musafir, orang sakit dan sebagai anda Sembilan orang yang tidak wajib berpuasa Seperti itu rumusnya sederhana Jadi kalau anda boleh berjualan di siang hari Tapi untuk siapa Mungkin anda berjalanan mohon maaf di tempat lalu-lalang yang musafir Mungkin sekali orang jualan di tempat tersebut Kemudian anda tahu yang berjalan, yang belanja Orang musafir anda boleh Dan halal yang seperti itu Ini bukan yang terlarang bahkan Bahkan perlu kita menyiapkan untuk orang-orang seperti itu Supaya perjalanan mereka juga nyaman Ini tidak ada masalah Jadi intinya anda harus tahu Siapa yang anda layani Kalau anda tahu yang anda layani adalah orang yang melanggar Allah Kalau anda masih melayani maka anda dosa Rumusnya sederhana seperti itu Anda pikir sendiri, kembalikan kepada diri anda sendiri Urusan halal haram adalah dengan Allah Nanti di akhirat Maka semua perlu kejujuran Kejujuran, fatwa ini tidak banyak artinya Fatwa yang kami sampaikan dari ulama tidak banyak artinya Orang mungkin mengatakan Oh saya tidak tahu Padahal dia tahu Saya pun juga tidak tahu Murah-murah anda yang tahu Menduga siapa yang bakal belanja kepada anda Allah alam bismillah Baik Buya Apakah dianggap dosa Buya Jika memang yang perdagangan tersebut Karena dia membuka warung Maka ada yang tergoda untuk berbuka puasa Dengan anda lewat saja Tapi dia mengaku saya al-musafir Kalau ada orang berbohong Itu bukan urusan kita Kalau ada orang berbohong Kemudian dia mengatakan saya musafir Dan saya akan belanja Kita tidak dianggap sebagai orang berdosa Hanya mungkin cara menjual makanan Mungkin harus ada Kita kemas yang islami Dan semua orang ada aturan Ada undang-undang yang mungkin ada tulisan-tulisan dan sebagainya Ini hanya melayani musafir dan seterusnya Sehingga orang yang datang pun Kita sebagai yang punya warung harus berani bertanya dengan tenggas Tidak ada masalah yang demikian Mungkin memang tempatnya Tempat lalu awalnya musafir Bisa perjalanan tol yang panjang Seperti antara Jawa Antara Cirebon dengan Surabaya Itu ada perjalanan tol sampai 3 jam Tidak ada tempat lagi Di perjalanan Mungkin sekali di situ Orang berbuka Jadi kalau seperti itu Ya boleh-boleh saja Akan tapi harus ada adabnya Tolong ada ditutup Kalau ada orang makan Mungkin ada orang berpuasa Ini menghormati Menghormati orang berpuasa Baik seperti itu Jadi tidak Kalau kita memang tempatnya Tempat yang benar Untuk kita berjualan Misalnya di kampung Desa bilang Saya jualan makanan Ditulis untuk musafir Siapa yang musafir Ini dia Pura-pura Saya saja Allah maha tahu Tidak ada musafir di kampungnya Jadi seperti itu